Intro Halo teman-teman cewek Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang Sangat penting Dan engkau wajib Mendengarkan ini karena ini akan Sangat membantumu Untuk tajam menilai Seorang cowok Karena kalau kamu Enggak peka, enggak tajam Menilai seorang cowok Yang dirugikan kamu Yang dimanfaatkan kamu Yang kecewa Kamu Nah saya coba berbagi tentang Empat ciri cowok Sangat mudah Selingkuh Sangat mudah Berpaling hati Dan ini kan sangat Mengecewakan Sangat menyedihkan Apalagi kalau sudah dekat Udah menjalin hubungan Cukup lama Ternyata kamu baru tahu Dia Mudah sekali selingkuh Dan udah berapa kali selingkuh Dan saya berharap Apa yang coba saya bagikan ini Membantumu Untuk tajam menilai Dan kemudian Untuk tegas Dalam bersikap Oke Berikut Ciri cowok Sangat mudah Selingkuh Yang pertama Si cowok tersebut Yang dekat sama kamu Ataupun pacarmu sendiri Dia Cowok yang begitu Narsis Dan Over Percaya diri Sekali lagi Dia begitu Narsis Dan Over Percaya diri Ini Pada umumnya Pada biasanya Gampang Berpaling hati Kenapa Narsis Karena Orang narsis itu Pengen Mendapat Pujian Pengen Mendapat Sanjungan Pengen Mendapat Pengaguman Terutama Dari Ya Jadi dia senang Dibilang Ganteng Dibilang Wow Dari Lawan jenis Dan Oper Percaya diri Percaya diri Yang berlebihan Ini juga Sering Terjadi Sama cowok Yang muda Selingkuh Apa Saja yang Over Itu gak Bagus Termasuk Over Percaya diri Jadinya Aneh Nah Jadi Cobalah Lihat Cowok Yang dekat Sama kamu Ataupun Pacarmu Apakah Dia Narsis Ya Jangan Langsung Menuduh Oh Ini Pasti Mudah Selingkuh Paling Tidak Setelah Kamu Dengar Ini Kamu Jadi Ada Semacam Pertimbangan Untuk Kemudian Bisa Menilai Dan Kalau Dia Kamu Lihat Over Percaya diri Ini Juga Membuat Kamu Jadi Ada Pertimbangan Untuk Menilai Dia Dan Ini Akan Sangat Membantu Teman-teman Cewek Untuk Bijaksana Dalam Melihat Mempelajari Dan Bersikap Tegas Terhadap Seorang Cowok Ini Yang Pertama Yang Kedua Ciri Cowok Yang Sangat Mudah Selingkuh Yang Kedua Adalah Si Cowok Tersebut Sangat Mudah Dekat Dengan Cewek Cewek Yang Lain Dan Ngegombal Mereka Seringkali Cowok Yang Begitu Alasannya Kan Berteman Percaya Dih Itu kan Cuman Teman Jadi Seolah Kita Bisa Maklumi Perbuatannya Dan Sikapnya Ingat Loh Ini Daging Ini Bukan Plastik Ini Daging Sebaik Baiknya Orang Kalau Sudah Mudah Dekat Dengan Lawan Jenis Apalagi Sampai Akrab Ditambah Lagi Bumbu Bumbu Ngegombal Di Dalam Percayalah Ini Bukan Plastik Ini Daging Bisa Tergoda Ini Daging Bisa Jatuh Untuk Itu Pelajarilah Cowokmu Atau Pacarmu Atau Yang Dekat Sama Kamu Apakah Dia Ini Tipe Cowok Yang Mudah Sekali Dekat Dengan Cewek Dan Ngegombal Saya Ingat Satu Kali Saya Ada Teman Ya Berpacaran Jadi Dia Menjalin Satu Hubungan Dengan Seorang Cewek Dimana Cewek Ini Mudah Sekali Bergaul Dengan Teman Teman Cowok Jadi Tiap Hari Yang Antar Dia Pulang Mesti Berbeda Cowoknya Mesti Berbeda Dan Teman Saya Ini Lihat Kok Bisa Kayak Gini Kenapa Beda-beda Tiap Hari Yang Antar Dan Belum Melihat Faktanya Tapi Image Nya Udah Negatif Udah Negatif Rasa Percayanya Kepercayanya Udah Kurang Sama Ceweknya Karena Apa Memang Itu Mengandung Negatif Sekali Tidak Salah Kita Berteman Bagus Tapi Ya toh Dipilih-pilih Juga Ya toh Juga Bijak Jangan Apa Main Sikat-sikat Aja Gak Bisa Dan Saya Lihat Keributan Itu Terjadi Sering Sama Mereka Karena Apa Karena Sikat Dari Ceweknya Ini Yang Gampang Sekali Dekat Dengan Cowok-cowok Bahkan Sering Berduaan Di motor Sekalipun Alasannya Teman Itu Biasa Kok Tapi Ini Sekali lagi Ini Daging Ya Sebaik Apapun Bisa Berpotensi Jatuh Kalau kita Nggak Jaga-jaga Kalau kita Nggak Tegas Ya Itu Yang Kedua Yang Yang Ketiga Ciri Cowok Yang Sangat Mudah Selingkuh Yang Ketiga Adalah Si Cowok Tersebut Cenderung Posesif Mengatur Nggak Nggak Boleh Ini Harus Itu Nggak Boleh Itu Harus Ini Ini Itu Segala Macam Harus Seperti Yang Dia Mau Nggak Boleh Kemauan Cewek Itu Harus Seperti Nggak Selalu Mengatur Nah Apa Kaitannya Cowok Yang Suka Mengatur Adalah Cowok Yang Mudah Selingkuh Harusnya Begini Logikanya Begini Tidak Ada Orang Atau Hanya Segelintir Orang Sedikit Orang Yang Mau Dikekang Karena Kan Kalau Mengatur Atur Harus Seperti Yang Dia Mau Itu Kan Namanya Dikekang Kebebasan Kita Itu Dikekang Oleh Keinginan Dia Nah Kalau Nggak Mau Diatur Si Cowok Ini Yaudah Cari Yang Lain Yaudah Tinggalkan Yaudah Kejar Yang Lain Atau Istilahnya Selingkuh Dengan Yang Lain Karena Apa Karena Dia Mau Yang Bisa Dia Atur Padahal Dalam Hidup Ini Setiap Orang Punya Kebebasan Yang Menurut Dia Benar Belum Tentu Benar Yang Menurut Dia Baik Belum Tentu Baik Karena Itu Cowok Yang Suka Mengatur Biasanya Akan Bermasalah Disini Karena Namanya Orang Punya Kebebasan Nggak Boleh Dikekang Begitu Jadi Itu Penting Banget Apalagi Masih Dekat Apalagi Masih Pacaran Itu Penting Banget Ya Itu Yang Ketiga Yang Keempat Ciri Cowok Sangat Mudah Selingkuh Yang Keempat Adalah Cowok Yang Tidak Bersyukur Sekali lagi Cowok Yang Tidak Bersyukur Suka Membanding Bandingkan Ceweknya Dengan Yang Lain Suka Membanding Ceweknya Dengan Mantannya Tidak Bersyukur Nah Cowok Begini Berpotensi Besar Berpaling Hati Berpotensi Besar Untuk Selingkuh Karena Apa Tidak Bersyukur Masalahnya Begini Neng Tidak Ada Manusia Yang Sempurna Termasuk Dia Namanya Manusia Itu Punya Kekurangan Dan Kelemahan Kalau Tidak Disyukuri Jadi Masalah Karena Tidak Ada Yang Sempurna Tapi Kalau Disyukuri Yang Kurang Pun Itu Menjadi Nikmat Karena Disyukuri Tapi Sekalipun Lebih Kalau Tidak Disyukuri Itu Jadi Masalah Dan Ini Seringkali Penyebab Seorang Cowok Itu Selingguh Karena Dia Dapatin Ada Yang Lebih Baik Lagi Dia Dapatin Ada Yang Lebih Baik Lagi Dan Ini Yang Kejadi Masalah Besar Untuk Itu Coba Cek Apakah Dia Tipikal Orang Yang Membanding Bandingkan Atau Tipikal Orang Yang Bersyukur So Ini Yang Boleh Saya Bagikan Teman-teman Cewek Saya Berharap Engkau Menjadi Tajam Menilai Seorang Cowok Dan Bersikap Dengan Tegas Tetap Semangat Antusias Hari ini Hari yang Luar Biasa Hari yang Penuh Dengan Mujijat Dan Berkat Berkat Tuhan God Bless You